Baik Duhan, banyak sekali yang bisa Anda perbaharui nanti di program kabar utama maupun juga breaking news sesaat lagi. Kita bergeser dulu nih ke Kurnia Amal yang berada di posko pengungsian di Kabupaten Agam. Posko pengungsian di mana ini Amal bisa Anda informasikan kepada kami? Ya Arifadil dan juga Rati, tempat saya mengabarkan ini tepat di salah satu lokasi paling terdampak dari banjir bandang yang menimpa Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada Sabtu malam yang lalu. Dapat kami informasikan kepada Anda meskipun dilanda rasa duka kehilangan baik dari material bahkan juga ada yang kehilangan keluarga dari bencana ini. Namun suasana hangat, keceriaan dan juga saling membantu satu sama lain ini sangat terpancar di tempat saya mengabarkan di posko terpadu. Saya akan tunjukkan kepada Anda pemirsa, apa saja yang ada di posko ini, bantuan terus mengalir bukan hanya dari pemerintah saja pemirsa namun juga dari masyarakat yang sukarela memberikan bantuan kepada korban terdampak banjir padang di Sumatera Barat ini. Dan ini merupakan bantuan dari pemerintah yang merupakan, kalau dilihat isinya ini merupakan kebutuhan sehari-hari untuk usia anak. Dan ini merupakan bantuan dari pemerintah juga yang berisikan mie instan dan juga kebutuhan pokok. Dan kita lihat di sini pemerintah juga ada bantuan tenda dari pemerintah karena di sini sudah banyak bantuan yang ada bukan hanya dari pemerintah saja namun dari masyarakat sekitar. Ada sekitar 93 warga yang harus mengungsi di posko pengungsian ini dan ada sekitar 24 kepala keluarga yang harus mengungsi karena terdapat sekitar 64 rumah yang rusak parah dan juga rusak ringan. Saya akan menunjukkan bagaimana situasi di kondisi di pengungsian ini. Ini merupakan ruangan dari untuk para pengungsi. Ini ada ruangan dua berjumlah sekitar ada 63 jiwa dan sekitar 16 kakak yang hadir di sini. Ini para masyarakat juga sudah mulai melakukan aktivitasnya kembali pasca kejadian yang terjadi pada Sabtu malam yang lalu. Ada pun pemirsa memang untuk saat ini masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti semula. Jika dilihat di depan Anda ini ada posko untuk kesehatan. Dan beginilah penampakan atau situasi di tempat saya mengabarkan di posko Canduang Kabupaten Agam Sumatera Barat. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Agam Sumatera Barat kembali ke Anda di studio. Kurnia Amal banyak sekali yang bisa kita eksplorasi, elaborasi ya di lokasi pengungsian ini. Dan tentunya informasi dari Anda ini juga masih akan terus ditunggu oleh pemirsa pada pagi hari ini ya. Amal dan juga duhan yang berada di Kabupaten Agam.